Pemirsa guna mengantisipasi merebaknya berita bohong atau hoax di masyarakat, Polres Sumedang mengundang komunitas penggiat media sosial Sumedang di Kampung Togas Sumedang. Masyarakat pun diimbau lebih arif dan bijak dalam menggunakan media sosial. Kepolisian Resort Sumedang mengundang komunitas penggiat media sosial di Kabupaten Sumedang. Pertemuan Kapolres dan komunitas Facebook Sumedang seperti Sumedang Tandang, Gossip Sumedang, Youtuber Sumedang, dan komunitas dunia maya Sumedang lainnya ini untuk mensinergiskan tujuan penggunaan media sosial dengan bijak. Banyak orang Sumedang luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk dalam hal teknologi media sosial. Tapi Kapolres Sumedang, AKBP Hari Berata berharap orang Sumedang menggunakan kemampuan tersebut untuk melakukan hal yang positif, termasuk dalam penggunaan media sosial. Jangan sampai ikut membuat dan menyebarkan berita bohong, palsu, atau hoax yang dapat memecah bangsa Indonesia. Pengguna media sosial di Sumedang pun mengaku sering mendapat berita-berita yang tidak jelas, seperti kecelakaan atau berita palsu lainnya. Kegiatan sinergitas antara pendegak hukum dan warga Sumedang ini dapat memberikan pencerahan supaya lebih arik dan bijak dalam bermedia sosial. Kepolisian dan warga NEP, khususnya dari pengguna penggiat dari media sosial untuk menyatukan visi dan misi kita. Dan yang pertama kita mencegah jangan sampai terjadinya berita-berita bohong atau hoax yang terjadi lagi viral di mana-mana sekarang. Penggunaan media sosial tidak dapat dikungkiri dapat mengefisiensikan waktu dalam distribusi informasi, baik informasi personal maupun dalam sebuah komunitas atau grup. Dikida Rusman, Bandung TV